Pemirsa sebuah video seorang difabel dilarang masuk ke RL di stasiun Solo Palapan, Solo, Jawa Tegah dan viral di media sosial. Penolak yang dilakukan lantaran dirinya menggunakan sepeda roda tiga padahal kursi roda tersebut alat bantu dirinya agar bisa berjalan mandiri. Dalam video yang diunggah akun Instagram Lampas Solo ini menjadi perbincangan berbagai kalangan, di mana dalam video tersebut seorang penyandang disabilitas dilarang menaiki RL dari stasiun Solo Palapan. Video ini direkam langsung penderita selebral palsi yang mendapatkan penolakan ketika mau naik kereta KRL ke Jogja dari salah satu stasiun Solo Palapan. Dirinya ditolak karena alasan menggunakan sepeda roda tiga padahal kursi roda tersebut adalah alat bantu dirinya bisa berjalan mandiri. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka menyangkal hal tersebut. Menurutnya penyandang disabilitas tersebut diperbolehkan menggunakan kedaran umum. Gibran menginginkan Kota Solo menjadi daerah yang ramah terhadap wisatawan dan kaum penyandang disabilitas. Sehingga pelayanan dan fasilitas harus mendukung bagi kenyamanan dan keamanan wisatawan serta kaum penyandang disabilitas. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, INews, Mamporga.